Terima kasih sudah masih bersama kami dalam sebuah sepinjuk berita. Pembersa Pemkap Ngawi kembali mengingatkan seluruh perusahaan yang ada di wilayah setempat untuk segera membayarkan tunjangan hari raya atau THR bagi karyawan. Sangsi pencabutan izin usaha bagi perusahaan bakal diberikan jika diketahui ada perusahaan yang tidak bayarkan THR. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memberikan warning keras bagi perusahaan dalam memenuhi hak karyawan yakni berupa tujangan hari raya. Sesuai surat edaran kemenaker batas akhir pembayaran THR yakni maksimal hamin 7 sebelum lebaran atau pada tanggal 4 April mendatang. Kepala Bidang Tenaga Kerja DPPTK Ngawi, Supriyadi menjelaskan secara keseluruhan terdapat sekitar 29 perusahaan kategori besar dengan jumlah karyawan di atas 100 orang. Sesuai ketentuan dalam pembayaran THR bagi karyawan dengan masa kerja di atas 1 tahun maka 1 kali gaji. Sedangkan karyawan yang belum genap 1 tahun maka sesuai penghitungan proporsional yakni bulan masa kerja dibagi 12 dikalikan dengan gaji. Sementara bagi karyawan pada industri mikro seperti pertokohan maka berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan karyawan. Supriyadi menegaskan saat ini sudah tidak ada masa penangguhan pembayaran THR oleh perusahaan. Jika diketahui ada perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR maka bisa dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha. Itu sampai hari ini tanggal 1 April yang sudah melaporkan memberikan tunjangan THR-nya sekitar 19 perusahaan. Yang lainnya diberikan pada hari ini sampai besok karena mereka memberikan itu sekalian gaji mereka di bulan April. Batas waktunya itu 7 hari sebelum hari raya. Itu putri itu tepatnya tanggal 4 April. Untuk pemberian tunjangannya itu kalau karyawan yang sudah bekerja 1 tahun lebih maka 1 kali gaji. Tapi kalau belum di bawah 12 bulan maka pembagiannya secara profesional proporsional itu bulan bekerja dibagi 12 kali gaji 1 kali di bulan. Jadi mereka sesuai aturan. Jadi sudah mengetahui tata cara pemberian. Untuk pemberian THR ini wajib ada penangguhan nggak? Tidak ada. Jadi semua wajib diberikan. Tidak ada penangguhan ataupun dicicil. Jadi harus diberikan sesuai S.E. Kementerian dan S.E. Gubernur. Jadi harus diberikan sebelum tenggang waktu 7 hari sebelum hari raya. Itu diterima. Kalau sanksi sendiri seperti apa? Sanksinya mulai dari pencabutan izin usahanya. Sementara dalam memfasilitasi pekerja atau buruh mendapat hak-haknya yakni THR DPPTK juga membuka posko pengaduan yang berada di dinas. Karyawan atau pekerja bisa memanfaatkan fasilitas pengaduan Jika belum mendapat THR dari perusahaan mereka. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.